Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan berita terkini Zahid tiada kuasa runding kerjasama dengan Anwar kata Nazri Sumber dipetik dari Malaysia kini berita sepenuhnya Veteran UMNO Nazri Abdul Aziz berkata bahawa adalah mustahil untuk UMNO Bekerjasama dengan Pakatan Harapan sekiranya pilihan raya umum ke-15 Akan berakhir tanpa mana-mana gabungan atau parti Memiliki majoriti membawa kepada parlimen tergantung Bercakap kepada Malaysia kini bekas ahli parlimen padang renggas selama lima penggal itu Berkata Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi Tidak ada kuasa untuk mengadakan sebarang rundingan dengan pihak lain UMNO yang merupakan tunjang kepada BN masih lagi ada usul no DAP no Anwar Presiden Zahid tidak ada mandat atau kuasa untuk nak jumpa dengan Anwar nak berunding Bagi saya rasa tidak mungkin dan dari segi UMNO sendiri pun DAP ini merupakan satu musuh ketat Jadi Zahid silap besar jika dia fikir bahawa ada kuasa untuk menentukan halat tujuh ahli parlimen BN Yang menang pada PRU-15 katanya kepada Malaysia kini Sebelum ini Presiden PAS Abdul Hadi mendakwa wujud muslihat antara UMNO serta BN dan PH Dengan memastikan BN menang kurang kurusi untuk memberi kemenangan besar kepada Pakatan Harapan Dakwa Abdul Hadi strategi berkenaan bertujuan memudahkan proses penggabungan antara BN dan PH Untuk membentuk kerajaan persekutuan selepas PRU Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Muhammad turut membuat tuduhan serupa terhadap Pakatan Harapan dan BN Sementara itu Nazri berkata bahawa sebarang usaha untuk memaksa ahli parlimen BN untuk menandatangani surat aku janji satu jenaya Ada cerita yang mengatakan bahawa kita ada calon-calon yang diminta tanda tangan Apa perjanjian maknanya esok dia boleh mewakili mereka untuk mengadakan sebarang rundingan Ia satu tindakan jenaya bodoh untuk mengawal calon Selepas mereka jadi ahli parlimen kamu tidak boleh kawal mereka dengan memaksa menandatangani yang jelas melanggar hak mereka itu satu jenaya Boleh dikenakan penjara tujuh tahun dibawah akta kanun kesiksaan katanya Anggota parlimen Padang Renggas yang enggan bertanding lagi itu mengulas mengenai dakwaan calon-calon BN diminta menandatangani SD Nazri bagaimanapun tidak dapat mengesahkan sama ada benar wujud dokumen sedemikian Sebelum ini terdapat dokumen yang menghendaki calon memberi kuasa kepada Zahid untuk memutuskan kedudukan dalam kabinet Salinan yang beredar di media sosial itu juga mengatakan mereka mesti menyokong Zahid sebagai perdana menteri Dan membenarkan UMNO mempertimbangkan kerjasama dengan parti lain UMNO menyifatkan dokumen itu sebagai palsu Menurut Nazri sekiranya parlimen tergantung kuasa adalah di tangan yang dipertuan agong Jangan lupa benda itu esok tuanku akan tanya setiap ahli parlimen Seri paduka tak terima sesiapa mewakili mereka Tuanku juga akan tanya setiap orang dan ahli parlimen tidak boleh dirangkum sebagai satu kumpulan Dan diberikan kuasa kepada Presiden parti untuk tarik mereka menyokong Jadi kerja minta tanda tangan SD ini satu kerja bodoh katanya Sekian laporan